Intro Tahukah kamu bahwa Indonesia ternyata telah mampu membuat rudalnya sendiri? Ya, ini bukan lagi sekadar wacana atau mimpi kosong. Rudal ini bukan hasil impor, bukan juga teknologi bekas dari luar negeri. Namanya Erhan. Sebuah nama sederhana, tapi menyimpan kekuatan besar di baliknya. Di balik layar, roket ini sedang dipersiapkan menjadi tulang punggung kekuatan artileri Indonesia. Dan kini, seluruh dunia mulai memperhatikannya. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak perkembangan rudal Erhan. Mulai dari awal pembuatannya, teknologi di balik sistemnya, hingga potensi masa depannya di panggung pertahanan global. Inilah saatnya kita mengenal lebih dekat senjata strategis buatan anak bangsa, yang mungkin selama ini tak pernah kita sadari keberadaannya. Erhan adalah singkatan dari Roket Pertahanan, proyek nasional jangka panjang yang dimulai sejak tahun 2007. Ini adalah salah satu pencapaian penting dalam sejarah industri pertahanan Indonesia. Tidak seperti kebanyakan senjata yang dibeli dari luar negeri, Erhan sepenuhnya dirancang dan dikembangkan di dalam negeri. Bukan hanya desainnya, tapi juga bahan bakar, peluncur, struktur, hingga kendalinya. Berbagai lembaga dalam negeri turut bahu-membahu dalam proyek ini. Lembaga Antariksa dan penerbangan nasional yang kini melebur ke dalam Berin menjadi motor riset utamanya. PT Pindad menggarap proses produksi roket dan sistem peluncurnya. PT Dirgantara Indonesia bertanggung jawab atas struktur dan bodi roket. Sementara itu, PT Dahana mengambil peran penting dalam menciptakan bahan bakar padat yang digunakan. Tak ketinggalan, Kementerian Pertahanan dan TNI ikut terlibat langsung dalam uji coba serta integrasi sistemnya ke dalam lingkungan tempur. Semua kerjasama ini dilakukan tanpa campur tangan negara asing. Sebuah bentuk nyata dari kemandirian dan semangat juang bangsa Indonesia dalam membangun kekuatan militernya sendiri. Perjalanan panjang Erhan dimulai dari versi awalnya yang dikenal sebagai Erhan 122. Roket ini memiliki kaliber 122 mm dan mampu menjangkau jarak antara 20 hingga 30 km dengan kecepatan hingga hampir 3 kali kecepatan suara. Setelah bertahun-tahun pengujian dan pengembangan, versi yang lebih canggih akhirnya lahir dengan nama Erhan 120B. Pada tahun 2019, PT Pindad secara resmi mengumumkan kesiapan mereka untuk memproduksi Erhan 122B secara massal. Rudal ini dirancang secara khusus untuk mendukung Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Kemampuannya dalam mendukung operasi artileri jarak jauh menjadi salah satu keunggulan utama. Tak hanya sampai di situ, Indonesia juga sedang membangun sesuatu yang lebih besar, Erhan 450. Ini adalah rudal balistik jarak pendek yang diproyeksikan mampu menjangkau hingga 100 km. Masih dalam tahap prototipe, Erhan 450 menunjukkan arah masa depan pengembangan rudal nasional yang jauh lebih strategis dan ofensif. Teknologi dibalik Erhan membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya bisa membuat, tetapi juga berinovasi. Salah satu kebanggaan terbesar dari proyek ini adalah tingginya tingkat kandungan lokal. Lebih dari 90 persen komponennya dibuat di dalam negeri. Hal ini bukan hanya menekan biaya produksi, tapi juga memperkuat ketahanan logistik jika terjadi konflik atau embargo dari luar. Bahan bakar padat yang digunakan pada roket ini dikembangkan secara khusus oleh PT Dahana. Bahan ini memungkinkan roket meluncur dengan daya dorong tinggi dan stabilitas optimal tanpa memerlukan sistem bahan bakar cair yang lebih kompleks. Selain itu, Erhan dirancang agar dapat diluncurkan dari sistem peluncur bergerak. Ini membuatnya fleksibel dan bisa digerakkan ke berbagai titik strategis dengan cepat. Keberhasilan Erhan tak hanya dirasakan di dalam negeri. Dalam ajang Vietnam Defense Expo tahun 2024, Indonesia memamerkan dua varian Erhan, yakni Erhan-122B dan prototipe Erhan-450. Kehadiran mereka mendapat perhatian besar dari para pengamat militer luar negeri, terutama karena proyek ini dikembangkan sepenuhnya tanpa lisensi luar negeri. Banyak yang tak menyangka bahwa Indonesia diam-diam telah mengembangkan teknologi rudal dengan kemampuan yang begitu impresif. Namun, tidak semua pemberitaan tentang Erhan akurat. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh video peluncuran rudal yang diklaim sebagai Erhan. Video tersebut viral di media sosial dan membuat banyak orang terkagum-kagum. Apa yang telah dicapai oleh proyek Erhan sejauh ini hanyalah permulaan. Dalam waktu dekat, Indonesia menargetkan pengembangan rudal dengan daya jangkau lebih jauh, daya hancur lebih besar, dan sistem kendali yang lebih presisi. Jika Erhan 450 berhasil dikembangkan hingga produksi masal, maka Indonesia akan masuk ke dalam daftar negara dengan kemampuan rudal balistik lokal, sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir negara di dunia. Proyek Erhan membuka pintu bagi lompatan besar di sektor industri pertahanan Indonesia. Tak hanya memperkuat posisi militer nasional, tapi juga menciptakan efek berganda dalam hal kemandirian teknologi, lapangan kerja, hingga kebanggaan nasional. Erhan adalah simbol. Simbol bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri, menciptakan sistem pertahanan modern dengan tangan sendiri. Bukan sekadar proyek teknologi, tetapi juga bukti bahwa kedaulatan bisa dibangun dari inovasi.